diagnosis, and symptoms resolved approximately 2 weeks later. This shared ancestry far back in evolutionary history. Kemarin, kita sudah membahas film Coy Lenterata. Sekarang, kita akan membahas film ketiga, yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes sering juga disebut dengan cacing pipih. Dari namanya, kalian pasti sudah memiliki gambaran mengenai Platyhelminthes ini. Ya, struktur tubuhnya pipih. Ada yang bentuknya seperti daun, dan ada juga yang bentuknya seperti pita. Jika dibandingkan dengan film Porifera dan Coy Lenterata, Platyhelminthes agak kompleks sedikit karena sudah memiliki triploblastik aselomata. Apa pula itu? Ya kan? Nah, triploblastik ini artinya sudah memiliki 3 jaringan tubuh atau 3 lapisan tubuh. Sedangkan aselomata, A artinya tidak, selomata artinya berongga, berarti aselomata tidak berongga. Kalau kita potong tubuh Platyhelminthes, akan tampak 3 lapisan, yaitu lapisan ektodem, lapisan mesodem, dan lapisan endodem. Dan Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh. Platyhelminthes ini sudah memiliki alat pencernaan, tetapi belum sempurna. Umumnya, hanya punya mulut, tetapi tidak memiliki anus. Berarti, makanan akan masuk dari mulut, dan sisa atau pengeluaran fesis juga dari mulut. Untuk sistem saraf, sama dengan pencernaan, juga belum sempurna. Karena belum memiliki sistem saraf pusat. Jadi, Platyhelminthes ini hanya memiliki sistem saraf tangga tali. Sistem peredaran darahnya juga belum ada, berarti dia juga tidak punya darah. Untuk cara reproduksinya, Platyhelminthes bereproduksi dengan cara generatif atau secara seksual. Uniknya Platyhelminthes ini termasuk hermaprodit, yang artinya dalam satu tubuh memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Walaupun begitu, si cacing pipih ini tetap membutuhkan cacing pipih lain untuk kawin. Tidak bisa kawin sendiri dia. Nah, untuk alat kelamin yang digunakan, bebas. Terserah dia dong ya. Nah, ketika sudah kawin, kemudian bertelur, dan telur tadi akan menetas menjadi cacing baru. Sedangkan untuk cara vegetatifnya, atau secara aseksual, ketika tubuh cacing pipih kita potong, maka masing-masing potongan itu dapat hidup dan bertumbuh menjadi individu baru. Pembahasan lebih dalam nanti kita bahas di contoh spesiesnya. Cacing planaria merupakan salah satu contoh spesies Platyhelminthes yang paling terkenal. Cacing ini sering digunakan sebagai bioindikator air bersih, karena cacing ini suka tinggal di air bersih. Jadi, kalau di suatu air ada cacing planaria, pahitnya tidak terkenal. Terima kasih. Terima kasih. ...tumbuh menjadi individu baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.